Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Seorang remaja dibacok oleh anggota geng motor menggunakan senjata tajam. Aksi brutal itu terjadi di sumur Batu Lungsir, Teluk Betuk Utara, Bandar Lampung pada Jumat 13 Januari 2023, sekitar pukul 3 dini hari. Windy Wijaya, seorang warga menyaksikan kejadian mengatakan saat itu ia hendak keluar rumah untuk membeli makan dan melihat sekelompok geng motor kocar-kacir dikejar masa usai membacok salah satu warga yang sedang nongkrong. Bahkan ada salah satu anggota yang tertabrak mobil. Menurutnya, geng motor yang berlarian itu berjumlah puluhan orang dan membawa senjata tajam. Bahkan ada satu orang remaja yang membawa samurai dan merupakan pelaku pembacokan terhadap warga. Ia pun berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya dan diserahkan ke Mapolresa, Bandar Lampung setelah sebelumnya sempat dihajar warga. Iya, geng motor. Lo ngapa juga ngebacok-bacok orang? Enggak, lo duduk tadi diorang lagi duduk, kok lo bacok? Kawan gue dianun diorang juga, Pak. Ya, bukan. Apa motif lo ini? Kok lo jadi-jadi ngebacok-bacok tuh kenapa? Kalau saya enggak ke kawan saya yang ngebacok. Ya, bukan. Lo kan ikut-ikut kan akhirnya kan? Bukan. Kok lagi diem-diem orang lagi duduk-duduk di bacok? Kamu orang nyari yang lawan apa coba? Kawan, orang itu punya masalah pelangga. Yang kamu orang bacok siapa tadi? Anak pang, enggak. Anak pang? Mati enggak? Enggak, enggak. Yang nginfakti ini dulu. Sementara itu Kapolsek Tuluk Betung Utara Kompol Trisnadi belum memberikan keterangan apapun mengenai peristiwa yang terjadi di wilayah hukumnya tersebut. Dari Bandar Lampung, tim liputan Rilis IDTV melaporkan. Dari Bandar Lampung, tim liputan Rilis IDTV,